Dan Pak Mirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari lokasi Jalan Ambles, kita segera bergabung dengan Oki Arisandi langsung dari Gubang, Surabaya, Jawa Timur. Oki, apa informasi terbaru dari lokasi Jalan Yang Ambles? Baik, selamat sore Nisa dan juga Lofi terkait dengan update terkini yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bahwa memang dari insiden amblesnya Jalan Raya Gubang, Surabaya yang terjadi semalam pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat memang menimbulkan sejumlah dampak. Seperti diantaranya adalah toko-toko usaha maupun bisnis yang ada di sekitar Jalan Raya Gubang hari ini harus cenderung sepi. Seperti ada salah satu toko yang menjual tas dan aksesoris dan lain sebagainya yang memang berada tepat di samping amblesnya Jalan Raya Gubang yang memang sampai dengan saat ini tidak bisa dilalui oleh para pegawai di sana. Sementara aktivitas perbankan di salah satu gedung perbankan yang juga terdampak dari amblesnya Jalan Raya Gubang sampai dengan saat ini belum kembali normal. Hanya tadi terlihat beberapa pegawai masuk ke dalam sana. Dampak lain yang ditimbulkan adalah seperti di belakang saya, kemacetan terjadi di sejumlah titik di sekitar Jalan Raya Gubang. Seperti di depan Anda saat ini, ini adalah dari warga kota Surabaya yang melintas dari arah Kertajaya, Sulawesi menuju ke Pandegiling. Jika sebelumnya mereka bisa langsung berbelok kanan ke arah Raya Gubang, kini jika mereka ingin ke Raya Gubang, mereka harus lurus terlebih dahulu ke arah Pandegiling hingga ke Raya Ngagel. Sementara sejumlah rekayasa lalu lintas lain yang dilakukan oleh Polresta Besurabaya adalah arus lalu lintas dari Jalan Karimun Jawa dialihkan ke Jalan Raya Gubang sisi utara. Sementara arus lalu lintas dari Pandegiling ke arah Raya Gubang dialihkan melalui Jalan Raya Ngagel. Memang akhirnya hal ini pun menimbulkan sejumlah simpul-simpul titik macetan seperti penumpukan, karena memang sebelumnya jika masyarakat ingin ke tengah Kota Surabaya, mereka bisa melintasi Jalan Raya Gubang yang merupakan jelur protokol di Kota Surabaya. Namun akibat amblesnya Jalan Raya Gubang semalam, hal ini mengakibatkan masyarakat harus dialihkan ke jalan-jalan lain di sekitar Jalan Raya Gubang. Sementara jika kita berbicara masalah update terkini dari lokasi amblesnya Jalan Raya Gubang yang berada tepat di samping kiri saya saat ini, dapat kami informasikan bahwa memang dari pihak kepolisian, baik itu Polda Jawa Timur maupun dari Polresta Besurabaya hingga saat ini, masih terus mendalami terkait penyebab apa yang membuat Raya Gubang mengalami ambles pada kemarin malam. Dikarenakan tadi siang sudah ada sejumlah karyawan dari pihak proyek pengerjaan parkir basement rumah sakit Siloam Surabaya yang telah dipanggil di Polresta Besurabaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan bagaimana proses pekerjaan di sana. Dan tadi setidaknya ada 30 orang pekerja yang diperiksa oleh Polresta Besurabaya. Dan memang selain dari 30 pekerja tersebut, ada salah seorang manajer dari pembangunan proyek yang juga ikut diperiksa oleh Polresta Besurabaya. Dan memang hingga saat ini pihak kepolisian masih belum menetapkan siapa yang akan menjadi tangka dari amblesnya Jalan Raya Gubang pada kemarin malam. Dan memang Piresa dapat kami informasikan pula kepada Anda bahwa memang dari wali kota Surabaya Ibu Tririsma hari ini sampai dengan saat ini belum bisa menemui kami awak media yang masih berkumpul di sekitar lokasi amblesnya Jalan Raya Gubang. Dikarenakan diinformasikan bahwa Ibu Tririsma mengalami kondisi yang tidak cukup prima sehingga sampai dengan saat ini belum bisa bergabung. Dan sampai kemarin malam, dari kemarin malam sampai dengan saat ini maksud kami, pemerintah kota Surabaya diwakili oleh wakil oleh kota Surabaya Bapak Wisnu Sakti yang memang menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini beliau masih menduga salah satu hal yang menjadi penyebab amblesnya Jalan Raya Gubang adalah akibat adanya pekerjaan proyek parkir basement yang ada atau yang dikerjakan oleh rumah sakit Siloam Surabaya. Dan dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa Pemkot Surabaya melalui dinas terkait seperti Dinas Pemodam Kebakaran dan juga Badan Penanggulangan Bencana telah dimintai oleh Pemkot Surabaya untuk mendata jenis-jenis kerugian apa saja yang dialami atas amblesnya Jalan Raya Gubang yang berada tepat di depan Anda saat ini dan memang saat ini TKP sudah ditutupi oleh asbes-asbes, oleh pemerintah atau oleh petugas di sana karena memang akses untuk menuju sampai ke titik amblesnya Jalan Raya Gubang ini hanya terbatas untuk orang-orang tertentu saja seperti tim evakuator maupun tim ahli yang ingin meninjau secara langsung bagaimana kondisi di sana. Untuk garis polisi sendiri memang ada pemasan garis polisi sebanyak tiga lapis atau tiga ring di mana ring pertama ini terpasang berjarak sekitar 100 hingga 200 meter dari lokasi amblesnya Jalan Raya Gubang sementara yang kedua berjarak 200 meter dan yang terakhir hanya berjarak 50 hingga 100 meter saja dan itu merupakan batas terakhir bagi kami awak media untuk bisa mendekat di sana. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan saya kembalikan ke studio Lofi dan Anissa. Baik terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari Surabaya Jawa Timur. Selamat bertugas kembali Oki.